DMI Provinsi Banten tetap akan mengikuti petunjuk daripada pemerintah pusat karena bagaimanapun juga kita ini masyarakat yang ada di sebuah negara dan diatur oleh pemerintah dengan segala aturannya kita harus manut, harus mengikuti itu bahwa Pak Menteri Agama kemarin telah menyampaikan surat edaran nomor 6 tahun 2020 bahwa untuk penyelenggaraan ibadah puasa Ramadan buka bersama, kemudian surat tarawih dan sampai ke idul fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing tidak di masjid kecuali ada nanti kebijakan lain keputusan pemerintah pusat maka akan dilaksanakan segala kegiatan itu secara normal tapi sepanjang dalam kondisi berurut semacam ini Kata Menteri Agama dan juga PBNU Prof. Dawad Akil juga menyarankan supaya dilaksanakan di rumahnya masing-masing demi keselamatan masyarakat untuk memotong rantai penularan daripada wabah corona ini dan sampai jumpa di video selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati